Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Basnas TV dimanapun anda berada Semoga senantiasa dalam keberkahan Allah SWT Kembali bersama saya Rizkin Ruhilmi Dalam program Basnas News edisi Jumat 9 Agustus 2019 Inilah berita seputar zakat selengkapnya Berita pertama pemirsa Terry Putri Sebagai salah seorang publik figur Indonesia Turut mengingatkan masyarakat Untuk berloma dalam kebaikan Dan bersyukur atas rezeki yang Allah berikan Dalam momen Idul Adha 1440 Hijriah ini Terry Putri kembali menunaikan kurban melalui Basnas Untuk mendukung program kurban berdayakan desa Basnas Terry Putri tunaikan kurban melalui layanan konter Di kantor Basnas Gebonsiri Jakarta Pusat Pada Jumat 9 Agustus 2019 Ia mendukung program kurban berdayakan desa Basnas Dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi Dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan penduduk desa Seperti yang dimaksud dalam program kurban berdayakan desa Dalam empat bidang sekaligus Yakni ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya Selain di konter Basnas langsung Masyarakat juga dapat menunaikan kurban Melalui layanan konter atau gerai di beberapa pusat perbelanjaan Dan kemudahan lainnya dengan layanan website Basnas dan digital platform Yang pasti ini adalah ibadah dunia akhirat Kalau ibadah akhirat pasti ya Pasti dinilai ibadahnya besar sekali Nilainya untuk ibadah kita untuk berkorban Dan dunianya juga ibadahnya besar sekali Apalagi sekarang dengan wadah seperti Basnas ini Yang lebih luas yang bisa memanfaatkan Yang bisa merasakan juga Jadi terasa sekali gitu Manfaatnya kalau berkorban Ini seperti investasi dunia dan akhirat aku Setelah berita mengenai ibadah kurban Kita beralih ke berita selanjutnya Pemirsa layanan aktif Basnas memberikan penyelohan Tentang pentingnya ASI untuk tumbuh kembang bayi Hingga 2 tahun dan pendistribusian makanan sehat Kegiatan ini dalam rangka memperingati pekan ASI sedunia Pada 1 hingga 7 Agustus setiap tahunnya Kegiatan ini dilakukan guna mendukung Meningkatnya kepedulian masyarakat Tentang pentingnya memberikan ASI Dan menyoroti pentingnya dukungan dari lingkungan terdekat Seperti suami maupun keluarga terdekat Bagi ibu menyusuri Setelah melakukan edukasi dan mengajak masyarakat Untuk mempraktikan cara mencuci tangan yang benar Tim juga melakukan praktik cara memasak bubur bayi sehat Dengan gizi seimbang Makanan pendamping ASI atau empasi Berupa bubur bayi sehat Dengan takaran gizi seimbang dan bahan-bahan yang mudah didapat Selain itu, tim memberikan paket Berupa susu untuk ibu hamil dan menyusui Serta biskuit empasi untuk bayi berusia 6 bulan ke atas Untuk membantu kelompok rentan Mendapatkan asupan yang baik Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong Agar para ibu lebih termotivasi Dalam mengasuh dan mempererat jalinan kasih sayang Di antara mereka dan sang buah hati melalui pemberian pasi Terima kasih masih bersama kami Pemirsa kini kita informasikan mengenai pendidikan Guna mengembangkan karakter siswa-siswi Sekolah Cendekia Basnas Menggelar Pendidikan dan Pelatihan OSIS Sebogoraya Pada Jumat 9 Agustus 2019 Kegiatan ini diikuti oleh 80 peserta Dari 40 sekolah dari sekolah di wilayah Bogor Hadir pula dalam acara tersebut Panji Laksono, Presiden Mahasiswa IPB 2016-2017 Dan Iknu Akmal, Ketua OSIS Jawa Barat Pembina OSIS SCB ini menjelaskan Kegiatan ini adalah salah satu upaya SCB Untuk mengembangkan karakter siswa-siswi Sehingga dapat bermanfaat untuk siswa-siswi lainnya Kegiatan ini diharapkan menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya Diharapkan dengan rutinnya kegiatan ini Siswa-siswi dapat mewujudkan ide-ide mereka Menjadi bentuk program yang nyata Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Terus saksikan Basnas News berikutnya Dengan berita menarik seputar zakat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih